SMA Negeri 1 Pati Ujian Nasional karena telah memasuki tahapan rawat jalan proses penyembuhan Agar hak siswa tetap terpenuhi pihak sekolah menyiapkan ruang khusus bagi AD Vita untuk mengikuti pelaksanaan ujian nasional di hari pertama bersama dengan rekan-rekannya yang lain Terkait dengan siswa yang sakit tadi Pak mungkin bisa dijelaskan Pak Yang bersihkan kecelakaan kurang lebih sebulan yang lalu sudah dirawat di rumah sakit Rizade Cimarang dan sekarang sudah tahap penyembuhan rawat jalan Atas nama Pak? Atas nama Ad Vita Jurusan atau? Jurusannya akutansi Hal serupa juga dialami oleh Muhammad Fauzi Pelajar SMA Negeri 2 Pati jurusan IPA ini sebelumnya mengalami kecelakaan dan saat ini menjalani proses rawat inak oleh pihak sekolah Warga Juwana ini tetap berhak mengikuti ujian nasional bersama rekannya di sekolah Terkait dengan adanya kendala di SMK 1 ada anak yang sakit kecelakaan sudah diantisipasi di ruang tersendiri dengan fasilitas yang sama dengan yang lain Jadi secara keseluruhan kaitannya dengan prapelaksanaan kemudian saat pelaksanaan dari kami memantul di SMA 2 kemudian ini tadi di SMKN 1 itu pelaksananya sudah bagus lah Musalam Ketua Komisi DDPRD Pati merespon positif langkah dari pihak sekolah terkait penanganan peserta didik yang mengalami sakit dari data panitia ujian nasional Kabupaten Pati sebanyak 14.574 siswa terdaftar sebagai peserta ujian nasional baik manual maupun berbasis komputer tingkat SMA MA SMK maupun paket C yang tersebar di wilayah Kabupaten Pati Tim Liputan Cahaya TV Nina kenapa 2001 3 2 3 3 5 8 9 10